Intro Selamat berjumpa dalam program inspirasi keluarga Serial Jalan-Jalan Keluarga Jarot Keluarga bahagia yang selalu komitmen untuk menyediakan waktu bagi keluarga Membangun sebuah kebiasaan yang akhirnya menjadi budaya keluarga Yaitu family quality time dengan mengususkan waktu untuk libur keluarga Kali ini adalah cerita waktu kami sekeluarga saya istri dan anak bungsu Jadi sebenarnya bukan sekeluarga yang dua waktu itu sedang sekolah di Singapura Dan yang bungsu sedang mencari sekolah Nah untuk itulah kami pergi ke Eropa Kami sebenarnya pergi ke beberapa negara Belanda, Jerman, Swiss dan kami ke Inggris ke kota London Waktu saya sama istri dan anak bungsu ini ke Eropa Sebenarnya dalam rangka mencari sekolah buat anak saya Yang kuat dalam bidang art Yang melukis bagus banget Seperti lukisan di belakang saya ini Ini lukisan saya Itu laguan baju yang panjang 3 in 1 Lalu ada lukisan burung merah Masih banyak lukisan lain di seluruh rumah saya ini Karena saya punya hobi melukis Dan selama pandemi ini saya melukis, 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 melukis Begitu ya dijual Anak saya nomor tiga juga punya hobi melukis Maka waktu itu sekolah yang dicari adalah sekolah yang bidang art Dan waktu itu dia tertariknya art dalam bidang fashion Maka pilihannya adalah sekolah yang ada di Milan, Italy Sekolah yang ada di London Dan juga Australia, Melbourne dan di New York Ini 4 kota di dunia yang ada sekolah fashion yang bagus Karena anak saya sendiri waktu di Jakarta Dia mengambil sekolah fashion di LaSalle Maka untuk melanjutkan S1-nya itulah pilihannya Saya tidak mau memaksakan kehendak kepada anak Misalnya kamu di Melbourne aja deket gitu kan Daripada jauh-jauh ke London Tapi saya bilang sama anak Papa ini kan juga seorang penceramah Doakan aja nanti Papa dapat undangan dari negara-negara ini Ya Australia, Melbourne, Eropa paling enggak Lalu Amerika Supaya kita bisa melihat 4 negara Yang akan menjadi alternatif sekolahmu nanti di mana Kita kunjungi, kita lihat negaranya, kita lihat suasananya Nanti kamu yang mengambil keputusan Jadi saya sebagai orang tua Kita pertinta sebagai mentor atau coach Tidak memaksakan kehendak Sehingga cerita saya sampai di London Dengan anak yang emang artnya kuat ini Menurut saya London kota yang cocok sekali Untuk belajar seni Karena kotanya aja seni Gedung-gedungnya seni Banyak museum seni Istananya, kerajaannya Semuanya sangat mendukung atmosfernya Untuk belajar seni Karena emang negara seni Kota yang seni Saya bilang sama anak saya Nah kamu enggak salah Kamu sekolah di London saja Ya Papa setuju, papa dukung Anak saya ini unik Dari hasil assessment mengenai kotaknya Dari pendekatan biometrik sitik jari Maka dia kotaknya salah satu ya Hasil assessment itu banyak sekali Sampai 28 halaman Ini salah satu saja Kotaknya, cara mengambil keputusan Pola mengambil keputusan Itu kontra Kontra itu jadi pengen yang berbeda Kakaknya semuanya belajar di Singapura Kuliahnya Dia enggak mau, dia mau beda sendiri Kalau misalnya anak seperti ini Biasanya pergi bareng-bareng Pakai seragam Dia pasti enggak mau deh Enggak mau dia seragam Karena tipe kontra Enggak maunya berbeda Saya sebenarnya enggak mau Dia itu di London Dengan apa? Satu kontra sering berapa? Mahal sekali Tapi kalau saya bilang Kamu jangan di sini Ya mahal Anda ketika bilang Papa enggak sanggup bayar aku Papa usaha sukses Kalau enggak untuk anak Buat apa? Dia bisa-bisa jawaban yang Seperti menantang, melawan seperti itu Kamu sekolah di sini Dan London ini kotanya bagus sekali London ini kotanya penuh dengan seni Wah London ini menakjubkan Kita pergi Dan kita enggak bosan-bosan Nanti kamu sekolah sini Enggak bosan Nah dia justru berpikir yang sebaliknya Tapi satu kontra sering Berapa Pak? 18 ribu Aduh Mahal banget Kita minum aja 2 dolar Sudah kayak 36 ribu 5 kontra sering Maksudnya ya Kalau Amerika kan Waktu itu 1 dolar itu Kira-kira 12 ribu Sedangkan Australia 10 ribu Saya tidak menasihati seperti itu Walaupun pengen Tapi jangan Karena anak saya Tipe otak kontra Kontra Dalam hal Pola mengambil keputusan Jadi Untuk anak yang tipe kontra Ini enggak boleh dipaksa Cara parentingnya Gaya pengasuhannya Adalah memberikan dia alternatif-alternatif Bahkan kalau perlu Alternatif pertamanya itu Yang kita enggak terhendaki Tapi kita belum putuskan Hanya memberikan saran Dan biarkan dia berpikir Dengan cara yang lain Yang terbalik Anak-anak dengan Atau manusia Dengan tipe kontra Itu bisa seperti pemberontak Karena maunya berbeda Maunya pendapatnya berbeda Tapi kalau ditangani dengan baik Orang-orang seperti ini Bisa menjadi pemecah masalah Ketika orang lain Enggak bisa memecahkan masalah Kenapa? Karena orang-orang seperti ini Cenderung akan Out of the box thinking Berpikir dikeluar kerangka Pada umumnya Karena memang Otaknya Polanya adalah Berpikir terbalik Pendekatannya terbalik Berbeda dengan yang lain Makanya orang seperti ini Kalau hatinya baik Dia menjadi problem solver Kalau hatinya enggak baik Jadi problem maker Lah kita punya anak Atau punya pasangan itu Problem maker Atau problem solver Tergantung kita Bagaimana memberikan input Kedalam dirinya Dan bagaimana mendekatinya Singkat cerita Ketika saya berkata begitu Malah anak saya berpikir Ah dia enggak mau ke London Itulah kenapa Sebenarnya kami melancarkan Perjalanan kami Yaitu ke New York Karena memang rangkaiannya Adalah mengajarkan anak Mengambil keputusan Ketika anak Tipenya kontrak Bukan karena saya kaya raya Bisa ngajak anak keliling Ke Melbourne Ke London Dan ke New York Tapi ajaib Waktu kami pengen ke kota itu Saya bisa diundang Selama di kota-kota itu Sama juga waktu kami di New York Waduh Saya bilang sama anak saya Kamu sekolah di sini Karena waktu kami mengunjungi Sekolah Fashion Sebuah sekolah fashion Di kota New York Dan pas kami di sana Sedang ada pameran Dimana Merak-merak Branded Terkenal di dunia Pameran Di sekolah itu Dan sekolah itu juga Memamerkan karya-karyanya Dimana mahasiswanya itu Magang Atau mengerjakan tugas Dari merek-merek Terkenal di dunia ini Jadi saya bilang sama anak Kamu Sekolah di New York Di sekolah ini Cocok banget Karena Ini Sekolah yang link Dengan industri Dan dia Out of the box thinking Papa kita sudah Beberapa hari di New York Kenapa ya Tiap malam kita dengar sirine Dengar suara Mau beli sini Ini kaya kotanya Gak aman Kamu tuh dimana aja aman Kamu disertai Malaikat Tuhan Wih Nasihatnya mantap Tapi dia tetap berkata Aku gak suka disini Singkat cerita Akhirnya dia pilih Melvin Dan itu sebenarnya Yang saya inginkan Saya gak langsung begitu Karena ini anak Tipenya Tipe unik Kembali ke London lagi Jadi akhirnya Waktu ke London Anak sudah dengan cepat Malah mengambil keputusan Karena Rupanya dia juga Mempertimbangkan orang tuanya Dia Dia gak mau Membebani kami Orang tua Dengan beban biaya Yang mahal Karena kurs Pondsterling Yang Rp17.000-Rp18.000 Kalau dikurs dengan Indonesia Maka akhirnya kami ke London Melanjutkan apa Melanjutkan jalan-jalan Jalan-jalan keluarga Jarat Kami liburan Jadinya 3-4 hari Di sana Untuk Menikmati Hidup ini Kami memang Tidak pernah Tunggal Tunggal itu dalam arti Pergi hanya jalan-jalan Atau pergi hanya kerja Karena kami pergi Dalam rangka kerja Dalam rangka seminar Yang saya harus jalankan Yaitu seminar keluarga Saya keliling dunia Untuk seminar keluarga Untuk komunitas-komunitas Indonesia di luar negeri Jadi bahasa Inggris saya Enggak bagus Tapi di luar negeri ini Dimanapun di dunia ini Ada komunitas Diaspora Perantuan orang Indonesia di luar negeri Dan saya mengajar keluarga Di komunitas-komunitas ini Baik Eropa Amerika Australia Kota demi kota Maka kami ya Mengagendakan setiap perjalanan itu Seminar keluarga Bisa nginep di rumah Panitianya Sebagai pembicara Dapet V lagi Lalu kombinasi Dengan jalan-jalan Faktus seminar Kita merasa Berartini Karena berguna Bagi orang lain Tapi kita juga Menikmati Membangun bonding Bersama dengan Keluarga Kembali ke anak Kalau kita orang tua Yang tidak memaksakan Kehendak kepada anak Tapi memberikan Kesempatan kepada anak Untuk mengambil keputusan Bertanggung jawab Dengan keputusannya Karena kalau kita yang memutuskan Kamu kuliah di sana Nanti dia akhirnya Merasa mau Mau berhenti kuliah Mau pindah jurusan Mau pindah sekolahan Repap lagi kita Tapi kalau anak yang Mengambil keputusan Maka dia bertanggung jawab Dengan keputusan Dan itu juga sekaligus Melatih sebuah kedewasaan Karena seseorang dewasa Kalau berani mengambil keputusan Dan bertanggung jawab Dengan keputusannya Jadi orang tua Tidak memaksakan Kehendak Tapi mengacari anak Untuk dewasa Berani mengambil keputusan Dan bertanggung jawab Terhadap keputusan Itu inti dari Inspirasi keluarga hari ini Sampai jumpa Pada episode selanjutnya Salam bahagia Luar biasa Terima kasih telah menonton!